Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi segera buka leleng jabatan terbuka Kepala Organisasi Perangkat Tera OPD yang kosong dan pensiun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja pemerintah. Pasca pelantikan 11 orang pejabat SLO 2 dan 3 di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, terdapat sejumlah jabatan kosong. Beberapa jabatan yang kosong seperti di Biro Hukum, Biro Organisasi, serta 6 Kepala OPD yang akan memasuki masa pensiun pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jambi, Sundirman. Yang menjelaskan tahapan-tahapan selanjutnya akan dilakukan seleksi terbuka. Setelah mantap di posisi ini, ada beberapa job akan dilakukan leleng dan seleksi terbuka. Jadi kita akan melelang jabatan terhadap jabatan yang kosong dan yang akan kosong, yang akan ditinggalkan oleh para pejabat yang memasuki masa purna bakti. Di catatan kita lebih kurang ada 6 pejabat Pimpinan Tigi Pratama yang akan memasuki usia pensiun. Jadi setelah ini akan tahapan berikutnya adalah tahapan seleksi terbuka. Jabatan Pimpinan Tigi Pratama dan mudah-mudahan nanti akan diikuti juga dengan pengisian jabatan untuk eselon 4 ya, atau pejabat pengawas di lingkungan Evrop Jambi, termasuk juga jabatan administratur yang masih belum terisi atau masih kosong. Terima kasih telah menonton!